Oke selamat pagi ya Ini orderan yang mau kita kirim ya Susah sekali kita mau istirahat Kadang-kadang ya Ada yang janji mau datang ke workshop Saya langsung datang ke workshop Tapi akhirnya cancel Ya banyak orang yang seperti itu Makanya ya di masa PTKM ini ya Sekarang level berapa sih? Level 4 katanya ya Yang terupdate terbaru Sebenarnya saya sih membatasi Keluar dari rumah ya Jadi saya sebenarnya bisa mengirim barang ini Dari rumah juga Atau dari barang yang ada di workshop Ya jadi saya menyimpan barang di rumah Dan menyimpan barang di workshop Ya Kalau mau datang pasang ya ke workshop saya Di Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grobol Jakarta Barat Tapi lagi musim Corona begini Lebih baik sebenarnya kan saya bisa Ngirim dari rumah ya Tapi ada yang janji mau datang Akhirnya di cancel Makanya kalau untuk janji datang Kebanyakan saya sih suruh DP ya Belakangan ini banyak yang saya suruh DP dulu Baru datang pasang Karena ya begitu Banyak juga yang PHP ya Jadi saya agak kecewa Ya padahal saya mau istirahat di rumah Istirahat ini dalam arti Ya supaya kita tidak terpapar COVID lah ya Zaman sekarang PPKM kan level 4 ya Udah kayak makanan pedas ya Level 4 Oke Ya saya bisa mengirim Saya bisa mengkalibrasi Saya bisa men-setting barang Tanpa di workshop Saya di rumah juga ada workshop sebenarnya Tetapi saya tidak ada meja seperti ini Yang bisa buat bikin video enak gitu ya Memang di workshop ya Fungsinya seperti gini Jadi Anda tidak perlu khawatir Kalau saya mengirim dari rumah ya Misalnya kalau orderan Anda malam Minta dikirim saat itu juga Juga kita akan kirim ya dari rumah gitu ya Jadi makanya Barang itu kita ready stock ya Tanpa perlu PO-PO Jadi Anda order langsung kita kirim Ya langsung kita kirim Saya tidak mau menunda-nunda Ya apalagi kalau mobil Anda sejuta umat Dalam arti sejuta umat ini adalah Mobil Anda Avanza Innova Expander Itu mobil istilahnya sudah tahu lah Kita kalibrasi Kecuali mobil Anda Pak mobilnya apa Mobilnya jarang misalnya Ford apa gitu Atau mobil Korea Yang belum kita pernah pegang Nah itu Agak lama ya untuk mengirim Tapi kalau mobilnya mobil sejuta umat Aduh udah Udah di luar kepala kita ya Udah di luar kepala Jadi Ya di masa PPKM ini Kalau mau datang ya Saya sih Serius minta DP dulu lah Kenapa? Supaya komitmen Ya jangan sampai Saya sudah di workshop Pagi-pagi Cancel Ya begitu ya Tapi gak apa-apalah Sekalian saya mereview barang ini ya Mau kita kirim Terima kasih yang sudah order Untuk Honda HR-V Ya untuk Honda HR-V Yang masih reflektor ya Bukan yang proyektor Tipe headlampnya adalah Tipe headlampnya adalah Menggunakan H4 Ya Headlamp menggunakan H4 Eh sorry Ya headlamp menggunakan H4 Saya rekomendasi tipe KRI Ya Tipe KRI Ya Tipe KRI Dan foglampnya JL3 H8 Ya buat foglampnya Jadi kalau headlampnya adalah Tiga warna Eh Foglampnya Oh sorry Foglampnya tiga warna Headlampnya adalah satu warna Ya KRI 5500 Kelvin Jadi itu perpaduan yang sangat Sangat-sangat-sangat mantap Ya Nah kita akan review satu persatu ya Barang yang akan kita segera kirim Ini dulu deh Karena ini orderan yang masuk duluan Ya Apa sih Keuntungan LED ini Ya LED ini Real 30 watt ya 5500 Kelvin Mereknya apa? Mereknya adalah juragan lampu Ya Mereknya juragan lampu Jadi kalau Anda beli saya Mereknya adalah juragan lampu Ya Bolam ini 30 watt Realnya Ya Syarat kedua Bolam bagus adalah Harus stabil Jadi sudah 30 watt Ya harus stabil Tidak boleh Ngedrop Banyak LED di pasaran Ngedrop Ya kenapa bisa ngedrop? Ya karena Kualitas barangnya tidak bagus Karena drivernya Karena untuk menipu Anda Karena kepanasan Overheat Banyak faktor itu Kenapa bisa kepanasan? Karena Desainnya tidak sesuai Untuk mobil di Indonesia Ya Karena Indonesia ini Negara tropis Jadi Anda harus mencari LED Yang bisa support panas Beda dengan LED yang Dipakai di negara 4 musim Kalau LED dipakai negara 4 musim Tidak perlu Hitsing gede-gede Karena Suhu udara mereka Nggak mungkin panas Tapi Indonesia itulah Dikatulis tiwa Tropis Cuma ada 2 musim Musim panas dan musim hujan Musim hujan Tidak tiap hari hujan Ya Dan panas juga Suhu udaranya 31-32 Ya Jadi di Indonesia ini Negara panas Nah panas Ngedrop Nah makanya kita harus Beli LED yang sesuai Dengan iklim di Indonesia Jangan Anda beli Mobil yang tidak sesuai Dengan iklim di Indonesia Contohnya Masa mobil di Indonesia Ada perlu yang namanya Heater Ya tidak perlu lah Bener nggak Orang di Indonesia Udaranya panas kok Terus ada mobil pakai heater Kan aneh gitu ya Kecuali memang mobilnya Dipakai di dataran tinggi Misalnya Anda Di Malang Atau di mana Perlu Perlu Apa Perlu pemanas juga Kayaknya Nggak perlu deh mobil Pakai pemanas gitu ya Karena di Malang mungkin Suhunya hanya 20-18 Mungkin yang paling rendah kali ya Nggak sampai minus kan Nah jadi makanya Belilah LED yang cocok Untuk di daerah Anda Nah ini Yang saya sebutkan ini Cocok Karena Syarat ketujuh bolam bagus itu adalah Harus ada heatsink Ada kipas Pendinginannya jadi ada sirkulasi Banyak LED yang tidak memiliki heatsink Langsung kipas Ya Saya lanjutkan dulu Syarat ketiga bolam bagus adalah Harus bisa di adjust Bolam bisa di adjust itu adalah untuk Mengatur cut off Mencari fokus Ya Menggeser bayangan gelap Jadi Anda harus mencari LED yang bisa di adjust Ya Dan selain itu Barang sebelum dikirim Akan kita kalibrasi Makanya saya meminta Anda Sudah beli Sudah order Kirimkan foto depan mobilnya Ya Kirimkan foto depan mobilnya Untuk kita cek Ya Untuk kita kalibrasi Jadi Saya tidak mau Anda beli Lampu ini terang Tapi menyilaukan orang Jadi jangan sampai Anda beli Tapi polusi cahaya Ya Mengganggu orang Nah mengganggu orang itu bahaya Ya Anda bisa ditilang Anda bisa diajakin ribut Anda Pokoknya tidak nyaman lah Karena kita sebagai manusia Tidak mau diganggu Yang pasti seperti itu Ya Makanya saya perlu kalibrasi Kalibrasi itu keuntungannya adalah Satu Ya untuk Fokus lebih bagus Jadi untuk Anda sebagai pemakai Sebagai pembeli Lebih nyaman Untuk orang lain pun Juga nyaman Kenapa? Karena tidak menyilaukan Ya Seperti itu Syarat keempat bolam bagus adalah Service able Bolam ini bisa diservice Selama chipnya Jika rusak Selama stok chipnya ada Kita bisa ganti Ya Syarat ke enam Syarat kelima bolam bagus Soal Bayangan gelap Bayangan gelap Makin kecil Dan makin tidak gelap Makin bagus Jadi penting Kenapa? Karena ini led Dipasang seperti ini Ini posisi senter di atas Reflektor mobil ini di atas Kalau reflektor mobil bagian atas Ketemu bayangan gelap Tentu rugi Kenapa rugi? Karena bagian reflektor atas itu adalah Bagian paling penting untuk Memantulkan cahaya ke jalan Supaya sinarnya padat Tapi kalau reflektor tengah menerima Bayangan gelap Artinya kan kurang cahaya Jadi sinar yang dipantulkan itu Tidak begitu padat ke jalan Makanya kita harus bisa Membeli led yang di adjustable Supaya bayangan gelapnya itu Geser Geser bayangan gelapnya Ya Syarat ke enam ya Soal storing atau tidak Bolam ini tidak storing Banyak yang jualan led Di luaran storing Storingnya terhadap apa? Radio mobil Terhadap kelistrikan Sensor-sensor mobil Anda Karena mobil zaman sekarang Semua sistemnya Pakai komputer Ya Ada yang mengeluh Saya nyalakan lampu Mesin mobilnya bergetar Yaitu mengganggu sensor Ya sensor apa yang diganggu Kita tidak tahu Karena Pas pada saat lampu nyala Mesin bergetar Pas lampu mati Mesin normal Nah seperti itu Ya Pas kita lampu nyalain Radio mobil Anda mengecil Audio mobil Anda mendenging Itu namanya Storing Mengganggu Bolam ini tidak mengganggu Tidak storing Dijamin Ya Syarat ketujuh Soal pendinginan Led ini kalau dipasang Ini kan dilepas Ya Dilepas Pasang dulu Ininya Clip in Pasang karet Ya Kenapa tadi saya bilang Led ini tidak ngedrop Karena dari sisi pendinginan Dia mumpuni Untuk Iklim di Indonesia Ya Dan pemasangan mobil di Indonesia Adalah H4 Ya Kebanyakan mobil H4 Di Indonesia adalah Sistemnya menggunakan karet Ya Menggunakan karet Bukan sisi menggunakan tutup Kecuali kalau Anda menggunakan sisi tutup Tapi kebanyakan kalau sisi tutup juga Tidak bagus juga ya Terlalu tertutup Jadi tidak ada sirkulasi budara Panas Pokoknya intinya Mobil di Indonesia Mobil standar Jepang Asia Kebanyakan dari karet Penutupnya Tapi kalau mobil-mobil di Eropa Itu kebanyakan dari tutup Ya Nah Indonesia ini H4 dari karet Nah karet ini Anda masang Jangan lupa Kak Ininya dulu Dipasang Clip in Baru pasang karet Nah baru Bolam masuk dari belakang Nah bola masuk dari belakang Ya Jangan kalau belum masuk Jangan udah dipaksa diputar Tapi Anda harus Masukin dulu Baru diputar Oke Sudah masuk Sudah mengunci dengan benar Anda lihat ini masih ada celah Heatsink Ya Jadi si kipas angin berputar Angin masih bisa keluar dari Celah-celah pinggir ini Atau Anda Menurut Anda Angin ini menyedot Menyedot Jadi Ada Ada udara yang bisa masuk Dari celah-celah ini Bisa menyedot keluar Intinya adalah Ada sirkulasi Nah kalau led Yang tidak ada heatsink Led yang tidak ada heatsink Led tidak ada heatsink Itu artinya Tidak ada sirip-sirip ini Jadi Dia kalau untuk mobil Pemasangan di Indonesia Dia akan terbungkus oleh karet Ya dong Mendem dong Ya kalau tidak ada heatsinknya Jadi terbungkus oleh karet Tertutup oleh karet Ya Kalau tertutup oleh karet Artinya si kipas angin berputar Meniup Angin tersebut tidak bisa tembus Atau angin tersebut Tidak bisa disedot Jadi artinya Led tersebut tanpa pendinginan Banyak led yang seperti itu Di luaran Nah makanya Panas Ngedrop wattnya Cahayanya meredup Umurnya pendek Ya Nanti ada yang berkomentar Di Youtube saya Bahwa pak Led itu memang Ada sensor temperaturnya Jadi dia bisa ngedrop Untuk melindungi chipnya Supaya tidak rusak Ya kalau begitu Jangan bilang wattnya gede dong Ya wattnya kecil aja 20 watt doang Jangan bilang 40 watt Gitu ya Jadi dia Awal dinyalakan Memang wattnya gede Tapi setelah Jalan 5 menit Menjadi 20 watt Nah itu kan Led artinya ngedrop Nah kalau ngedrop begitu kan Tidak memenuhi syarat bola bagus Nah sedangkan led ini 30 watt Dari awal sampai akhir Akan nyala 30 watt 30 watt Kenapa Saya berani ngomong begini Karena saya sudah mencoba Ya Di atas meja Kita nyalakan Itu tidak ngedrop Nah di atas meja sini Adalah suhu ruangan Suhu ruangan oke deh 30 derajat lah Taruh ya Pagi hari Tapi Anda tahu gak Di ruangan mesin itu Suhu berapa 80-90 derajat 80-90 derajat Jadi Si led ini butuh Pendinginan Sedangkan suhu ruangan mesin Panas Ditambah macet Karena gak mungkin Di Indonesia gak ada yang gak macet ya Terutama di kota-kota besar Jakarta Surabaya Medan Bandung Beuh Macet lah bro Intinya Macet Mesin panas Suhu udara panas Ditambah Lednya Butuh Pendinginan Karena dia sendiri panas Jadi artinya Akan ditiupnya Bukan angin dingin Kipas berputar Akan ditiup Angin panas Berarti dia akan Tambah panas Kalau led tersebut Ada sensor temperatur Katanya untuk Melindungi itu Chipnya Wattnya Jadi supaya dibikin Sengaja Dibikin turun Artinya led tersebut Tidak terang Justru kita harus mencari Led yang stabil Di suhu panas Bukan stabil Di suhu dingin Karena Indonesia Negara tropis Bukan negara Empat musim Yang ada musim salju Ya Seperti itu Jadi harus paham Kadang-kadang Omongan saya Di counter Ya gak apa-apa sih Masing-masing orang Punya pendapat Tapi dia tidak paham Apa yang Kita syaratkan bagus Bolam tersebut Tidak boleh ngedrop Mau panas Mau dingin Mau Mau suhu Berapapun Harus segitu Kenapa? Karena Led ini dipakai Itu kan Bukannya untuk santai-santai Tapi dipakai untuk kerja berat Makanya saya rekomendasi Tipe led ini Led ini bisa diajak kerja berat Bro Ya led lain belum tentu Bisa diajak kerja berat Kenapa? Karena chip kri ini Memang Temperatur kerjanya tinggi Ya Seperti itu Jadi di luar Jadi di luar Banyak sekali yang menjual Led Saya akui Deskripsi bagus-bagus Anda sebagai calon pembeli Mungkin bingung Ya Tapi led ini Kenapa saya bisa bilang selalu Saya rekomendasi tipe ini Karena led ini heavy duty Bisa diajak kerja berat Ya Bisa diajak kerja berat Bisa diajak kerja berat Maksudnya Anda mau bermacet-macetan ria Anda mau dipakai Kontinus 10 jam Ya Led ini bisa bertahan Belum tentu led merek lain Atau led tipe lain Bisa diajak bertahan Kenapa? Karena Ya itu tadi overheat itu Panas Ya Indonesia itu negara panas Bukan negara dingin Ya Macet lagi Jadi musuhnya led adalah panas Jadi Anda harus bisa mencari led Yang bisa diajak kerja berat Nah led ini bisa diajak kerja berat Kerja beratnya dalam arti Di suhu tinggi Ya Cukup reviewnya Ya Saya nyalakan sebentar Jadi ini led adalah 5500 Kelvin Ya 30-an Low beam 5500 Kelvin Jadi warnanya masih ada ke kuning Jadi Bohlam ini Dari testimoni Tembus hujan Ya Dari laporan yang sudah beli Tembus hujan Low beam High beam Ya Bergantian Tetap 5500 Kelvin 30-an Ya Pendinginan kipasnya Sangat efektif Suara tidak berisik Tapi dia High speed Ya Mereknya adalah apa? Juragan lampu Jadi ini untuk Honda HR-V Headlamp dengan fog lamp Ya Satu paket Buat Anda yang mau beli Seperti ini Akan kita berikan diskon paketan Headlamp dengan fog lamp Ya Ini adalah untuk headlampnya Selesai kita review Akan kita kalibrasi Sebelum kita kirim Apa yang di kalibrasi Adalah payungnya Ya Seperti tadi saya bilang Led ini Saya tidak mau Sampai mengganggu orang lain Anda enak terang Tapi jangan sampai mengganggu orang lain Nah ini ada yang harus di adjust Dipapas lagi Ya Dibengkokkan lagi Ya Karena kita Mengkonversi dari halogen ke led Reflektornya adalah punya halogen Tentu lednya harus menyesuaikan ke halogen Seperti itu Ya Nah makanya Anda harus cari led yang ada payungnya Payungnya ini harus menyerupai seperti halogen Ya Itu akan lebih bagus hasilnya Oke kita lanjut ya Ini untuk fog lampnya Fog lampnya adalah tipe H8 Saya rekomendasi tipe GL3 Ya Jadi buat Anda yang mau beli headlamp dengan fog lamp Headlamp pakai kri Fog lamp tentu pakai GL3 Bohlam led ini tiga warna paling terang Paling terang Belum ada yang lebih terang daripada dia Di kelas tiga warna Chipnya menggunakan chip damped asli dari keramik Bukan chip biasa yang disolder damped Bohlam ini bisa 3000 Kelvin 4300 Kelvin Bisa 6000 Kelvin Putihnya menghasilkan 6000 Kelvin Kuningnya 3000 Kelvin Pada saat dua buah chip tersebut nyala 4300 Kelvin Bohlam ini 30 watt 3500 lux maksimum 3600 sorry Maksimum Ya Bohlam ini bisa berubah warna Dengan cara mematikan menyalakan saklar lampu Bohlam ini stabil Kuatnya ya Adjustable Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah Atau chip putihnya di bawah Tinggal dibalik Tinggal diputar Adjustable on the spot Jadi maksudnya Anda bisa langsung setting di fog lampnya Ya Bohlam ini stabil Tidak storing Ada pendinginan Ada heatsink Ada heatsink Selalu saya bilang harus ada heatsink Anda tahu motor Anda juga ada sirip-sirip ya Seperti Blok merek BRT Yang untuk borapan Dia Kita lanjut ya Tadi ada telpon Sorry Yang telpon aneh banget Yang telpon saya Dia Langsung ngaku dari saksi Yehovah Buset Saya juga gak mengerti itu apa Cuma mungkin Anda yang paham Serem Ya Telepon Bahwa saya dari saksi Yehovah Suruh buka website Artikel-artikel Banyak banget Ya Tadi sampai mana Saya lanjut aja lupa Karena saya shock juga ya Eh Bohlam ini tiga warna Ya Bagaimana cara mengubah warnanya Adalah dengan mematikan Menyalakan Saklar on off Lampu mobil Anda Pertama kali nyala Dia akan warna putih Ini 6000 Kelvin Anda matikan Anda nyalakan lagi Dia akan berubah warna Menjadi putih kuning Ini 4300 Kelvin Anda matikan lagi Nyalakan lagi Dia akan berubah warna Menjadi warna kuning Ini 3000 Kelvin Ya Kapan Anda pakai warna putihnya Adalah pada saat Anda Jalanan kering Kondisi biasa saja Kapan Anda nyalakan Warna putih kuningnya Jika Anda butuh penerangan ekstra Yaitu di jalanan gelap Ya Kapan Anda nyalakan warna putihnya Pada saat jalanan kering Kondisi biasa Kapan Anda nyalakan putih kuningnya Pada saat Anda butuh penerangan ekstra Kapan Anda nyalakan warna kuningnya Pada saat jalanan basah Hujan Kabut Seperti itu Tujuan penggunaan Light ini All weather Segala cuaca Ya Seperti itu Makanya saya mengkombinasikan Headlamp Satu warna Vogue lamp Tiga warna Jadi buat Anda yang mau beli seperti ini Adalah harga paketan Ya Untuk harga paketan Anda bisa Whatsapp saya langsung Saya menjual barang dengan jujur Tidak mau tipu menipu Anda suka Anda beli Tidak suka tidak usah beli Tidak masalah Ya Tapi Anda bisa ambil intinya Dari yang saya review Ya Anda bisa order di Bukalapak Shopee Tokopedia Whatsapp saya 0898 269 3838 Jadi buat Anda yang sudah order Barang sampai Mau pasang Silakan Jika butuh panduan Ya Whatsapp saya akan kita Pandu Ya Kabel Dari bohlam ini juga sudah dirajut oleh Milon Ya Jadi lebih tahan tarik Tahan getes Jadi pemasangan juga tinggal PNP Ya Kita sepertinya harus menambahkan Si alat bohlam bagus Ada yang kedelapan adalah soal pemasangan Ya Pemasangan itu harus mudah Kenapa? Karena di masa pandemi begini Anda Buat Anda orang awam Ya Buat Anda orang awam Ya Buat Anda orang awam Karena tidak semua orang bisa mengoprek Nah Saya harus menambahkan siar kedelapan itu Bohlam itu harus PNP Pemasangan tinggal PNP Ya Bohlam ini pemasangan tinggal PNP Tinggal Apa Tinggal colok soket saja Ya Tidak perlu Anda ngikut-ngikut Tidak perlu Anda nambah-nambahin kabel Kabel relay Apa segala macam Jadi Saya berusaha Anda bisa masang sendiri Tanpa perlu ke bengkel Karena Di masa PPKM ini kan Bengkel juga kan Belum buka Atau Anda Mau Karena Anda libur Mungkin Anda mau ngoprek sendiri di rumah Tapi Tidak mengerti Anda butuh panduan Anda kalau sudah beli Silahkan Whatsapp saya Akan saya pandu Ya Jadi Akan ditambahkan siar kedelapan Boleh Boleh yang bagus itu Soal pemasangan muda Ada Ada istilahnya gurunya Atau tutornya Ya memang Anda bisa nonton di Youtube Tetapi kalau ada Gurunya ya lebih bagus Langsung bisa memberitik Anda Sama saja Seperti anak Anda sekolah Kenapa anak Anda Anda sekolah ini Sedangkan di Youtube Banyak kan Anda bisa nonton Cara perkalian Cara ini Cara itu Misalnya Tapi kan tetap aja Perlu guru yang bisa langsung Live lah Istilahnya seperti itu Nah saya Berharap saya bisa Menjadi guru Jadi maksudnya Menjadi guru Bukan mengajari Anda Tapi menjadi Tempat Untuk Anda bertanya Gitu ya Oke Cukuplah reviewnya Jadi ini satu paket Untuk Honda HR-V Ya Terima kasih Untuk Bapak yang sudah order Akan segera kita kirim ya Nanti kita kalibrasi dulu Nanti saya akan kabarin Nomoresinya langsung Ya Headlamp Cree XHP 52nd generation 4 chip 30 watt Vokelampnya adalah GL3 Sama mereknya adalah Juragan Lampu Ya Alamat workshop saya Jalambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grobol Jakarta Barat Oke kita lanjutin ya Jadi ini orderan selanjutnya Untuk Mobil Proton X Sora Ya Proton X Sora itu Headlampnya sih Seperti Innova lama ya Dalemannya mirip banget Itu mobil seperti miru ya Cuma memang beda housingnya Tapi mirip sekali ya Mirip Oke ini adalah rekomendasi LEDnya GL3 Apa sih itu GL3? Ya GL3 adalah Bohlam 3 warna J artinya Juragan L artinya Lampu Ya jadi Juragan Lampu 3 itu artinya 3 warna Kenapa disebut 3 warna? Karena dia bisa berubah warna Bolam ini termasuk Bolam all weather All weather itu adalah Segala cuaca Segala musim Bisa putih Bisa putih kuning Bisa kuning Ya Warna putihnya Dipakai pada saat Jalanan kering Putih kuningnya Dipakai pada saat Anda butuh penerangan ekstra Atau Anda jalan di jalanan gelap Kuningnya Anda pakai pada saat Jalanan hujan Kabut Atau jalanan basah Ya Kenapa disebut All weather Karena bisa berubah warna Bagaimana cara Mengubah warnanya Adalah dengan Mematikan Menyalakan Sakar Lampu On off Mobil Anda Jadi pertama kali Anda nyalakan Dia akan warna Putih Anda matikan Nyalakan lagi Dia akan berubah warna Menjadi putih kuning Anda matikan lagi Anda nyalakan lagi Dia akan berubah Menjadi warna kuning Anda matikan lagi Nyalakan lagi Dia akan warna putih Jadi merupakan Satu buah siklus Ya Putih Putih kuning Kuning Tinggal colok saja Soket asli Bawaan mobil Tidak ada yang Perlu dioprak Tinggal colok Ya Ini juga sudah Derajut oleh Nilon Ini bohlam LED paling terang Untuk kelas 3 warna Saya belum menemukan Yang lebih terang Dibandingkan ini Paling terang Nah Pada saat Yang bisa diubah warna Adalah lampu dekat Karena tipe H4 Adalah bisa jauh Dan dekat Lampu dekat Bisa berubah warna Lampu jauhnya Tetap warna putih Jadi lampu jauhnya Adalah tetap Warna putih Pada saat Warna putih Lampu dekatnya Anda lampu jauh Tetap warna putih Pada saat Putih kuning Anda lampu jauh Tetap warna putih Ya Pada saat mode kuning Anda lampu jauh Tetap warna putih Jadi Lampu jauh Tetap warna putih Yang bisa berubah warna Adalah Lampu dekatnya Ya Seperti itu Bohlam ini stabil Tidak ngedrop Ya Syarat ketiga Bohlam bagus adalah Harus bisa diadjustable Bisa diadjustable Kenapa perlu diadjustable Karena Kita mengkonversi Dari halogen ke led Tentu kita harus mencari led Yang Bisa menyesuaikan Terhadap halogen Reflektor halogen Ya Bohlam ini tidak storing Stabil Ya Tidak ngedrop Soal pendinginan Led ini bagus Ada heatsink Heatsink ini Makin tinggi Makin bagus Ya Makin tinggi Makin bagus Pemasangan jangan lupa Pasang dulu ininya Klipin Pasang karet Sudah pasang karet Ya Dengan benar Baru lednya masuk Nah Led ini masuk Nah Anda lihat Masih terlihat heatsink Nah Heatsink ini Untuk pembuangan panas Untuk aliran udara Jadi si kipas berputar Angin meniup Akan keluar di heatsink Atau ini disedot Dia akan menyedot Angin yang masuk Dari pinggir-pinggir ini Ya Jika Kalau tidak mempunyai heatsink Karena banyak sekali Led yang jual di pasaran Tidak punya heatsink Tidak punya sirip-sirip Jadi Kalau pemasangan mobil Yang menggunakan karet Itu akan tertutup Kalau tidak ada Tidak ada Sirip-sirip ini Jadi akan tertutup Jadi kalau tertutup begini Si kipas angin bertiup Tidak akan meniup Tidak akan ada sirkulasi Tidak bisa meniup Buntu Nah Buntu itu artinya Led tersebut tidak ada pendinginan Nah led tersebut tidak ada pendinginan Berarti adalah Led tersebut akan Ngedrop Panas Wattnya turun Lifetimenya pendek Ya Seperti itu Nah led ini memenuhi Syarat ketujuh Bolang bagus Adalah soal Pendinginan Ya Dan akan kita tambahkan Soal syarat kedelapan Adalah soal pemasangan Pemasangan led ini PNP Ya PNP itu dalam arti Tinggal colok saja Soket Kalau di mobil sudah ada Kabel-kabel Kabel-kabel Related Harap dicopot saja Tidak bakal berguna Ya Dan Jika Anda butuh Panduan untuk pemasangan Anda bisa whatsapp saya 0898 269 3838 Ya jadi syarat Kedelapan yang saya tambahkan Mulai hari ini adalah Anda Karena kan zaman sekarang Lagi zaman PPKM Istilah zaman sekarang adalah PPKM Kemarin PPKM PPKM darurat Sekarang PPKM level 4 Nanti mungkin ada level 2 ya Udah kayak Makanan Korea tuh Level pedasnya Jadi intinya adalah Anda harus bisa sendiri Bengkel tutup kan Anda kerja di rumah Work from home Anda gak ada kerjaan di rumah Mau ngoprek sendiri Tapi tidak ada yang membantu Atau tidak ada yang memberikan tutor Takut salah pasang Karena tidak semua orang paham Mau dimulai dari mana Nah silahkan whatsapp saya 0898 269 3838 Kita akan berikan panduan Gratis kok Ya Jadi Lebih baik ada tutornya Dibandingkan tidak Memang Anda bisa nonton youtube Tapi kalau Anda Ada yang bisa ditanya Atau bisa dikonsultasikan Kan lebih bagus Intinya seperti itu Ya Jadi Pedagang online Banyak yang menjual lampu Tapi Kebanyakan mereka paham atau tidak Tentang barang yang dia jual Kebanyakan adalah dropshipper Kebanyakan adalah orang ikut-ikutan Hanya yang mencari keuntungan Tapi mereka tidak tahu Teknis mengenai bolam yang mereka jual Jika ada masalah bagaimana Butuh troubleshoot bagaimana Dan Saya siap Ya Jadi sebagai syarat ke delapan Bolam bagus Adalah pedagangnya mengerti Untuk membantu Anda Jangan sampai Anda di chat Ya Mereka tidak mau memberikan nomor whatsapp Ya Jangan sampai cuma di chat Di bagian inbox Misalnya Anda beli di Shopee Atau Anda beli buka Iya kak Iya kak Tinggal pasang aja kak Tinggal itu aja kak Kalau tidak bisa Bawa saja ke bengkel kak Ya Anda mau Beli di orang yang seperti begitu Ya Jiran ada Ini Iya kak Iya kak Nah Saya tidak bakal seperti itu menjawabnya Tapi Anda silakan whatsapp saya Anda sudah beli Ya Jika butuh panduan Silakan whatsapp Akan kita Pandu sampai hasil maksimal Bagaimana cara men-settingnya Cara Atur tinggi rendah Cara ini Cara itu Ya 0898 269 3838 Ya ini di order untuk Proton Exora Saya sebenarnya sudah banyak Masang untuk Proton Exora juga Tapi memang masih dalam hitungan jari Karena mobil tersebut bukan mobil sejuta umat Tapi saya sudah tahu kalibrasinya Yang seperti tadi saya ngomong Itu seperti mobil Toyota Innova First Generation Ya Bolam ini Akan kita kalibrasi Kenapa perlu yang namanya kalibrasi Karena saya tidak mau Anda Beli bolam ini Anda terang Saya mau Anda terang Tapi Maksudnya jangan sampai polusi cahaya Mengganggu orang lain Seperti itu Bahaya mengganggu orang lain Karena orang lain tidak mau diganggu Ya Dan bahaya juga ditilang segala macam Jadi makanya saya tidak mau Merugikan orang lain Jadi makanya perlu kita kalibrasi Perlu kita adjusting Supaya hasilnya lebih maksimal Lebih terang Lebih maksimal Tapi tidak mengganggu orang lain Ya Karena Lampu H4 ini banyak orang yang mengeluhkan Pak saya beli lampu kok silau Silau Nah karena Payungnya ini Payungnya ini tidak sesuai Ya Makanya kita perlu kalibrasi Kita perlu adjusting Di adjust Di setting Ya Nah barang sampai tinggal pasang Intinya adalah urusan saya untuk setting menyetting Tinggal terima beres saja Intinya Anda kalau sudah beli Kasih tahu saya untuk mobil apa Ya Karena kita berusaha semaksimal mungkin Ya Karena kita mengkonversi dari halogen ke led Tentu kita harus maksimalkan lednya terhadap reflektor halogen Ya Ini bolam tiga warna JL3 H4 Tipenya Untuk Proton Exora Ya Jika Anda mau order bisa Bukalapak Ya Juragan Lampu Shopee F3 Moto Lighting Tokopedia Juragan Lampu Junki Wenas Anda bisa order langsung melalui Whatsapp Transfer menggunakan BCA Kirim menggunakan JNT Oke Cukup reviewnya Ya Terima kasih Oke Kita lanjut ya Ini orderan Untuk motor Ya Untuk motor ini Untuk Honda Tiger Tapi Saya rekomendasi Sudah dibeli Headlampnya adalah Hela Hela ya Hela Koyto Yang penting adalah Pakainya H4 Ya Kalau Kalau udah H4 sih Udah enak Ya Karena ini tinggal colok aja Apalagi kalau motor udah DC Kalau belum DC Wajib DC Kalau tidak DC Akan jebol Ya Apa sih itu DC Jadi Setrum itu diambil langsung dari Aki Bukan dari putaran mesin Ya Kalau yang masih ikut gas Putaran mesin Cilaka Dia tidak bisa Tidak support Karena dia harus murni DC Ya Kalau murni DC Tinggal colok Positif negatif Common ground Common positif Bisa Ya Jadi Mau dibulak balik pun bisa Ya Untuk low beam dengan high beam Yang penting adalah Sudah DC Tidak boleh AC Ya Jadi syarat bolam bagus itu Kenapa saya rekomendasikan ini Satu watt dan lux nya Dia levelnya 30 watt 3.000 2.900 lux lah Maksimum Ya Syarat kedua adalah Harus stabil Bolam ini stabil Tidak ngedrop Syarat ketiga Bolam bagus adalah Adjustable Kalau untuk di helak Sepertinya sih Pentokin aja Syarat keempat Service able Chip nya ya Jika rusak Syarat kelima Soal bayangan gelap Kecil Dan tidak terlalu gelap Syarat ke enam Adalah Soal tidak storing Bolam ini tidak storing Tapi Untuk Honda Tiger Tidak penting Syarat storing atau tidak Karena Motornya masih jadul ya Masih karburator Jadi tidak ada masalah Soal storing Dia hanya cuma pakai Kelistrikan di CDI Ketujuh adalah Soal pendinginan Nah soal karet Ini kan Ada heatsink nya Ada kipas Dan double cooper Ya Jadi ini Sebenarnya dipakai di mobil aja Udah mantep lah Apalagi Apalagi cuma dipakai buat motor Istilahnya sudah Istilahnya Istimewir lah Ya seperti itu Saya sudah banyak bahas Tipe ini Tipe nya H4 Untuk mobil aja mantep Apalagi untuk motor Ya cuma memang untuk motor Si boleh dibilang Ini bolam premium ya Bolam high end Ya pemasangan juga Soket tinggal colok Ya driverless Jadi tidak Apa Menuh-menuhin ya Di balik batok kampu Jadi lebih PNP lah Tinggal colok Ya Saya berikan Satu buah soket ini Jadi nanti tinggal colok Ya Tinggal colok Ya jadi tidak perlu Anda beli lagi Soket H4 nya Ya Tinggal colok Oke Ya KRI XHP50 Second generation 30W Double Cooper PCB Mereknya adalah apa Mereknya adalah Juragan Lampu Ya Anda bisa order Bolam ini di Bukalapak Juragan Lampu Shopee F3 Motor Lighting Tokopedia Juragan Lampu Juki Wenas Ya H4 ya Ini Kalau Anda mau order Lampu H4 ini Buat motor-motor Apa aja sih Sebenarnya bisa Yang penting motor pakai H4 ya M-Making Contohnya Yamaha M-Making Scoopy ya Scoopy yang H4 Fiction ya Ninja RR lah Pokoknya Yang pakai H4 lah ya Ninja RR Mono Juga bisa Pokoknya Intinya motor-motor Yang menggunakan Lampu H4 Scorpio Juga bisa Tapi yang penting Adalah harus DC Ya Ingat Harus DC Kalau AC Dia pasti jebol Nah itu bisa Diluar garansi Ya Karena pasti Bau hangus Karena drivernya Adalah untuk DC Direct current Bukan AC Bukan AC Alternating current Jadi harus DC Ciri-ciri motor DC Itu adalah Setrumnya diambil Dari aki Ya Arus searah Bukan arus bolak-balik Ya Cukup review-nya Terima kasih Oke kita lanjut ya Jadi ini orderan Yang masuk ya Satu paketan semua Untuk headlamp Dengan fog lamp Terima kasih Untuk Bapak yang sudah order Ini untuk mobil Toyota Rush Stereos 2007 Dan ini untuk Tijang Innova Grand 2013 Barong ya Jadi ini paketan Headlamp dengan fog lamp Jika Anda berminat Beli paketan Seperti ini Kita bisa berikan Diskon Ya Jadi diskon paketan Headlamp dengan fog lamp Oke Kita review satu persatu ya Yang ini adalah Untuk Untuk Rush Stereos 2007 Jadi headlampnya Menggunakan LED 3 H11 XHP 52nd generation Fog lampnya Kita rekomendasi Tipe GL3 Ya Kalau untuk fog lamp Jagonya di Tipe GL3 Dia sudah pasti Mantap lah Output lebar Ya Tiga warna Tiga warna Ini bisa Putih Bisa putih kuning Bisa warna Kuning Jadi All weather ya Membantu Anda Di saat hujan Kabut Di saat hujan Saat kabut Jalanan basah Ya Kita akan review Satu persatu Ya Sama Yang fog lamp Innova Juga Kita rekomendasikan Tipe GL3 Jadi kalau untuk Fog lamp mobil Toyota Keluarga Toyota Avanza Innova Rush Calia Yaris Pokoknya semua Mobil Toyota Menggunakan Satu basic Rumah fog lamp Koito atau Stanley Ya Jadi sama Sama ya Jadi bolam H11 Untuk fog lamp Itu GL3 H16 Keluarga Toyota Ya Cuma bedanya Kalau di Innova 2013 13 ini kan Headlampnya Menggunakan Tipe H4 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 Saya rekomendasi Tipe Cree Cuma ya Beda Tipenya saja Tipenya adalah H4 Kalau untuk Toyota Rush Adalah H11 Jadi satu paketan Begini kita akan Berikan diskon Diskon paketan Silahkan Kalau berminat Bisa whatsapp saya 0898 269 3838 Ya Ini fog lamp GL3 H16 Ini bohlam LED Tiga warna Paling terang Dia menggunakan Asli chip Dempet Dari keramik Ya 30W 3600L Paling terang Warnanya Bisa berubah Warna Bisa putih Bisa putih Kuning Bisa warna Kuning Kapan anda Pakai warna Putih Pada saat Jalanan Kering Kapan anda Pakai warna Kuningnya Pada saat Jalanan Basah Hujan Atau kabut Kapan anda Pakai putih Kuningnya Adalah pada saat Anda butuh Penerangan Ekstra Karena warna Putih Kuningnya Paling terang Ya LED ini Real watt 30W Tidak ngedrop Dijamin Dan dia Adjustable Anda bisa menaruh Chip kuningnya Di bawah Atau Chip putihnya Di bawah Ya Kalau chip kuning Anda taruh Di bawah Sorotan kuning Akan lebih jauh Kalau chip putihnya Anda yang taruh Di bawah Sorotan putih Akan lebih di bawah Eh sorry Kalau chip putih Anda taruh Di bawah Sorotan putih Akan lebih jauh Kalau kuningnya Anda taruh Di bawah Sorotan kuning Akan lebih jauh Rekomendasi saya Kuning di bawah Tapi kalau Anda mau Taruh putih Di bawah It's okay No problem Ya Jadi syarat Ketiga Bolang bagus Adjustable Ini terpenuhi Syarat selanjutnya Bolang bagus Soal pendinginan Ini ada heatsink Ada kipas Dan dia pendinginan Double cooper Sudah pendinginan Teknologi terkini Bolang ini Mempunyai Bayangan gelap Kecil Dan tidak terlalu besar Kecil Tidak terlalu besar Dan tidak terlalu gelap Bayangan gelapnya Bolang ini Di mode 4300 Kelvin Dua chip Menyala Dia lebih terang Bolang ini bagus Makanya speknya tinggi Banyak LED Di luaran Pada saat Mode 2 Putih kuningnya Nyala Bukannya malah Makin terah Tapi malah Makin redup LED ini Bagus Makanya Makin terang Jadi putih kuningnya Dipakai pada saat Anda ketemu Jalanan gelap Atau Anda butuh Penerangan ekstra Anda nyalakan putih kuningnya Jadi bolang H11 ini Istilahnya Udah paling bagus Saat ini Saya belum menemukan Yang lebih bagus Karena Dia udah paling terang Dia mempunyai fungsi Memory dan reset Apa arti itu Memory dan reset Banyak yang mengalami Banyak yang beli Bolang 3 warna itu Error Betul Bolang ini bisa saja Error Tapi kemungkinan error Bolang ini kecil Kenapa Jika warna kanan dengan kiri Tidak sama Gampang Anda tinggal matikan Satu menit Diamkan Tidak usah dinyalakan Anda nyalakan kembali Dia akan normal Ya Seperti itu Ada pertanyaan Bagaimana cara Mengubah warnanya Adalah dengan Mematikan Menyalakan switch lampu Ya Anda matikan Nyalakan lagi Dia akan berubah warna Anda matikan lagi Nyalakan lagi Dia akan berubah warna Anda matikan lagi Anda nyalakan lagi Dia akan berubah warna Ya Seperti itu Jadi bolang ini Sangat-sangat PNP Ya PNP itu artinya Plug and play Tinggal colok soket saja Selesai Ya Kabel ini sudah Derajut oleh Nilon Driverless Jadi lebih gampang Pemasangannya PNP on the spot Tidak perlu Potong-potong kabel Tambahan kabel Apa-apa Segala macam Tidak perlu Anda cukup buka Bumper dari samping Tinggal masukkan Tapi untuk yang Mobil rasterios Memang Bumper Anda Sebelah kiri Agak harus dibangkai Karena terhalang Oleh satu besi Ya Jadi pemasangan Untuk rasterios Sebelah kiri Agak lebih sulit Karena tidak bisa Dikobok dari samping Karena ada besi Jadi Anda harus Buka sedikit Bumpernya Ya Ini paling terang Bro Saya belum Menemukan yang lebih terang Daripada ini Bolem GL3 ini Di kelas 3 warna Ya Nanti abis ini Akan kita kalibrasi Kita ukur Ketinggiannya Fokusnya harus sama Dengan bolem H16 Ya Itu adalah untuk Foclamp Foclamp mobil keluarga Toyota adalah sama H16 Mau dari Avanza Seperti tadi saya bilang Mau Toyota Camry Mau Yaris Mau Mau Innova Mau Calia Mau Alia Mau Calia Mau Sigra Ya Semua Keluarga dari Toyota Adalah sama Ya Nah yang berbeda Adalah headlampnya Nah ini headlamp Pakai KRI H11 Untuk headlamp Toyota Rush Mereknya adalah apa? Mereknya adalah Juragan Lampu Ya KRI XHP 50 Second Generation Bolam ini 30W Memenuhi 7 syarat Bolam bagus Watt dan luxnya Harus gede Level wattnya dia 30W 3100 lux Ya Syarat kedua Bolam bagus adalah Harus stabil Bolam ini stabil Tidak nge drop Dijamin Syarat ketiga Bolam bagus adalah Adjustable Penting untuk bisa Di adjust Apalagi dia Menggunakan proyektor Ya Jangan lupa Ini harus Pemasangannya adalah Vertical Ya Vertical Jadi nanti Lihat di belakang Headlampnya Ini dipasang Ininya harus Vertical Ya Vertical Anda mau horizontal Boleh Gak masalah Tapi rekomendasi saya Adalah vertical Jangan masang miring Jangan masang miring Vertical Ya Vertical Tegak lurus ke bumi Nah selain Adjustable Bolam ini bisa ditarik mundur Bisa didorong maju Itu untuk Melihat hasil Fokusnya Pencahayaan ya Nah untuk Untuk lebih pastinya Jika Anda mau Mengoprek maju Mundur putarnya Lebih baik adalah Setelah Anda pasang Silahkan Anda Whatsapp ke saya Kita briefing Kita pandu Pemasangannya Mana yang benar Mana yang Salah Atau mana yang Kurang baik Syarat keempat Bolam bagus adalah Harus bisa diservis Chipnya Bolam ini bisa diservis Chipnya Ya Syarat kelima Kelima Bolam bagus adalah Soal Tidak storing Bolam ini Tidak storing Ya Tidak mengganggu Radio mobil Anda Tidak mengganggu Kerja elektronik Mobil Anda Ya Syarat ke enam Soal bayangan gelap Led ini Bayangan gelapnya Kecil Tidak besar Kita butuh Led yang bisa 360 derajat Nah led ini Bayangan gelapnya Kecil Dan tidak terlalu besar Ya Bayangan gelap itu Yang bergerak-gerak Di depan itu Tidak gelap Kalau gelap Sekali dan besar Itu artinya Bolam tersebut Kurang bagus Nah syarat ke tujuh Mengenai Pendinginan Mengenai teknologi Pendinginan Pendinginan led ini Dari double cooper Jadi di tengah sini Ada dua buah Batang tembaga Philippe Osram single Dia sudah double Ada kipas angin Dan ada heatsink Ya Jadi teknologi Pendinginannya Udah generasi kedua Generasi ketiga Kalau generasi pertama Masih sistem jepit Masih teknologi lama Ya Nah syarat ke delapan Yang Bolam bagus Terus saya mau tambahkan Adalah Anda beli Harus Pendagang yang Atau Yang paham Tentang barang Jadi jangan sampai Anda sudah Beli barang sampai Anda butuh Informasi mengenai Pemasangan Terus Anda chat Ke pedagangnya Tinggal dijawab Iya kak Iya kak Gampang kok kak Bawa aja ke bengkel kak Gitu-gitu Jawabnya Nah itu artinya Informasi itu sesat Jadi kalau Anda Beli di saya Saya akan Bantu Saya akan Berikan tutor Saya akan Pandu sampai Bisa hasilnya Maksimal Ya seperti itu Oke Nah ini yang Untuk Kijang Innova Grand H4 Ya Tipenya sama XHP50 Second generation 30W Tapi dia H4 Low dengan High jadi Satu Ya low Dengan High jadi Satu Dia juga Stabil Bolam ini Tidak ngedrop Mereknya Adalah apa Mereknya Adalah Juragan Lampu Ya Mereknya Adalah Juragan Lampu Bolam ini Adjustable Juga Ya Untuk mencari Cut off nya Ya Adjustable Bolam H4 Lebih ribet Dibandingkan H11 Jadi H4 Lebih banyak Harus dikalibrasi Kenapa Karena dia ada Low beam Dengan high beam Kita harus menyesuaikan Dan dia ada Cut off nya ini Berupa shield Shield nya ini Payung nya ini Yang perlu dikalibrasi Ya Syarat Syarat ketiga Bolam bagus Adalah Adjustable Ini terpenuhi Service able Juga Ia Kelima Bayangan gelap Kecil Bro Tidak terlalu besar Kenam Tidak storing Ia Ketujuh Pendinginan Nah Pendinginan di H4 Ini penting Karena mobil-mobil Jepang Di Indonesia Pemasangannya Adalah Dari Tutup debu nya Adalah dari karet Bukan tutup debu Dari belakang Ya Nah Jadi kalau anda Masang ininya dulu Clip in Pasang karet Baru bolamnya masuk Ya Led ini berpendingin Bagus Karena ada Heatsink yang keliatan Jadi Si udara bisa Bersirkulasi Ya Jika kalau ini tertutup Ya Tidak ada heatsink Artinya langsung Kipas Kipas nempel ke karet Jadi artinya Tidak ada pendinginan Nah itu namanya Anda membunuh led Anda beli Untuk anda bunuh Ya Pedagang yang tidak Mengerti akan menjual Led itu Dia bilang ada garansi Oke Garansi akan Tukar-tukar Terus-terusan Pedagang itu Akan pusing Pedagang itu Tidak akan untung Tidak akan untung Akhirnya Tutup Ganti nama Ya Nakal Saya tidak usah Cerita terlalu banyak Karena banyak teman saya Yang begitu Nakal Ya Kita bilang aja Garansi lama-lama Dua tahun bro Gak apa-apa Nanti kalau Barang yang udah habis Kita tutup tokonya bro Bikin nama baru Banyak yang seperti itu ya Saya juragan lampu Tidak berani seperti itu Karena kita Membawa nama baik Sudah 16 tahun Yang kita bangun Ya Saya menjual barang Tidak main-main Ya Malu Kita malu bro Ya Karena saya hobi Hobi Kita juga mau yang terbaik Jadi saya akan berikan juga Ke customer yang terbaik Ya Led ini 5500 Kelvin Sama yang H11 Juga 5500 Kelvin Ya 5500 Kelvin ini sebenarnya Masih tembus hujan Karena putih Masih ada kuningnya Low beam 5500 High beam Juga 5500 Ya Dia ada dua buah chip Bergantian Bergantian Sebenarnya saya sedang Memikirkan bagaimana Driver yang bisa Pada saat low beam Dengan high beam Dia nyala Nyala berbarengan Ya Tidak bergantian Ya Satu warna Tidak bisa berubah warna Ya Karena memang untuk headlamp Jadi kalau untuk headlamp Buat Anda yang mau beli paketan Untuk headlamp Dengan fog lamp Saya rekomendasi Untuk headlamp Adalah tipe kri Ya Untuk fog lampnya Kita pakai GL3 Kalau Anda yang Mempunyai budget Untuk membeli Dua buah headlamp Headlamp kri Fog lamp GL3 Tapi kalau Anda mempunyai Satu buah budget saja Anda Anda mempunyai Satu Budget saja Untuk membeli Headlamp Apa Untuk membeli lampu Saya Saya bisa rekomendasikan Anda beli Di headlamp Yang GL3 Seperti H4 GL3 Ya Tapi kalau Anda Mempunyai budget Lebih untuk membeli Dua Lampu Headlamp sudah pasti Pakai kri Fog lamp pakai GL3 Dan harganya pun Diskon habis bro Harga paketan Ya Harga paketan Memang kalau Anda Beli satu Satu set saja Harganya agak tinggi Tapi kalau Anda Beli paketan Di diskon Ya Saya pasti berikan diskon Ya Jadi Anda bisa menghemat Budget Anda Ya Anda bisa beli Order barang ini Melalui WhatsApp 08982693838 Anda bisa order di Bukalapak Di Shopee Di Tokopedia Ya Silahkan cek Nanti saya juga akan Berikan linknya Kalau Anda butuh panduan Barang sampai Ya Nggak bisa pasang Silahkan WhatsApp saya Barang habis ini Akan kita kalibrasi Sebelum dikirim Ya Jadi saya mau Customer saya Dapat yang terbaik Intinya seperti itu Saya akan berikan Tutor Kalau Anda tidak bisa pasang Jadi saya bukan Pedagang yang Musiman Saya bukan pedagang Ikut-ikutan Saya Bermain di lampu Ya Saya berusaha Profesional Main di lampu Ya Oke cukup Jadi ini untuk Toyota Rush 2007 Dan Kijang Innova Grand 2013 Oke Terima kasih Oke ini orderan lagi yang masuk ya Sebenarnya masih banyak orderan yang mau masuk Tapi kita belum terima konfirmasi ordernya Ya Walaupun memakai Bukalapak Atau Tokopedia Atau ada yang mau transfer langsung Belum konfirmasi Kita belum menyiapkan barangnya Oke Ini yang sudah masuk Kita segera Siapkan barangnya ya Ini di order buat Honda Freed 2011 ya Nanti ada order lagi Untuk Honda Siapi Gen 3 H1 Yang belum Belum saya terima Jadi Nanti kita akan reviewnya Ya Kalau yang ini yang sudah saya review Saya sudah Bungkus Jadi ini ada Ada 5 ya Ya 5 ya 5 tapi dalamnya 2 2 6 7 8 10 10 set ya Oke Ini untuk Honda Freed Saya rekomendasi Tipe ini ya 3XHP 50 Second Generation Saya berharap Nanti Bapak Di kemudian hari Bisa beli Vogue Lamp nya Yang GL3 Ya Syarat bolam bagus Watt dan Lux Harus gede Ya Gedenya disini Bukan artinya gede Tapi ini realnya Cuma 30 Watt Bolam halogen 55 Watt Ya Syarat kedua Bolam bagus adalah Harus stabil Tidak boleh ngedrop Ya Syarat ketiga Bolam bagus adalah Adjustable Adjustable ini penting Ya Karena kita mengkonversi Dari halogen ke led Kita harus menyesuaikan Led nya terhadap Reflektor halogen Itu penting Syarat keempat Bolam bagus Service able Bolam ini bisa diservice Syarat kelima Tidak boleh storing Bolam Kalau storing Mengganggu radio mobil Anda Mengganggu Kerja elektronik mobil Anda Ya Keenam Bayangan gelap Kecil Tidak boleh terlalu besar Ya Penting Karena kenapa Bayangan gelap Dia bisa kecil Karena Ya Anda lihat Kalau ini begini kan Ini tertutup oleh batang Di depan sini Nah ini Chipnya ada lensa Jadi setidaknya Membantu Pembiasan ke Depan Ya Syarat ke tujuh Bolam bagus Adalah soal Pendinginan Nah Pendinginan ini penting Kenapa Perlu pendinginan Karena musuhnya led Adalah panas Kalau panas Rusak Cepat rusak Panas Watt nya ngedrop Panas Tidak terang Ya Pemasangan led ini Jangan lupa Ininya dulu Dipasang Ya Klipin Baru pasang karet Ya Pendinginan led ini Sangat bagus Karena penting Ya Watt gede Watt gede Banyak orang bilang Hanya mau cari led Yang bagus Watt nya gede Yang terang Tapi dia tidak tahu Led tersebut Ngedrop atau tidak Nah Ngedrop atau tidak Itu dipengaruhi oleh Pendinginan Karena panas led itu Makin panas Makin ngedrop Semua peralatan elektronik Kalau panas itu ngedrop Ya Nah makanya Harus ada pendinginan Led ini dipasang begini Ya Jangan lupa Kalau belum masuk Jangan dipaksa Nah ini sudah masuk Dengan benar Disini masih terlihat Celah heat sink Ya Makin terlihat celah heat sink Makin Banyak terlihat celah heat sink Makin bagus Makin tidak terlihat Artinya Tidak ada pendinginan Kenapa Karena kipas angin berputar Ya Kipas angin berputar Angin akan meniup Meniup ke situ kan Akan buntu Tetapi kalau masih ada celah ini Artinya angin bisa keluar Jadi bisa keluar Bisa sirkulasi Ya Seperti itu Nah banyak led di luaran Tidak ada heat sink Ya Anda lihat Tidak ada sirip-sirip ini Kalau led tidak ada sirip-sirip ini Artinya tidak ada pendinginan Ya sudah pasti Tidak ada pendinginan Jadi Dia ada kipas Percuma kipasnya Kipasnya hanya sebagai pajangan Ya Karena led ini menghasilkan panas Ruangan mesin panas Jadi kita harus mencari led yang stabil Ada yang berkomentar ke saya Ya Di komen di youtube Dia bilang led Si Anu Bagus Dia bilang ada sensor temperaturnya Jadi wattnya ngedrop Karena overheat Justru kalau Ngedrop waktu overheat Ya jelek Makanya kenapa Supaya Supaya bagus Bagaimana Tidak boleh ngedrop Supaya bagus Tidak boleh ngedrop Supaya tidak panas Bagaimana supaya tidak panas Ya pendinginannya harus bagus Bagaimana pendinginan yang bagus Harus ada heatsink Harus ada kipas Harus ada batang Tembaga Double cooper Single cooper Single heat pipe Double heat pipe Seperti itu Makin dingin itu Lihat makin bagus Karena kenapa Ruangan mesin itu panas bro Kita di suhu ruangan ini Cuma 30 derajat Di ruangan mesin 70, 80, 90 derajat Macet tambah panas Indonesia negara macet bro Ya Jadi udah pasti macet Ruangan mesin panas Suhu Udara di Indonesia itu Panas cenderung Kenapa Karena tropis Tidak ada musim salju Tidak ada musim dingin Ya Sedingin-dinginnya Anda di dataran tinggi Paling berapa sih Suhunya 18 palingnya Tapi gak tau ya Karena dampak PPKM ini Semua covid Katanya di Dieng Muncul lagi tuh Apa Es Es Di pegunungan ya Waktu Subuh Pagi-pagi Ya mungkin ya Karena Tidak ada aktivitas ya Tapi kalau banyak Yang pergi Banyak kendaraan Suhu Bumi Naik lagi ya Tapi maksud saya Adalah mau menjelaskan Bahwa disini Indonesia adalah Negara tropis Jarang daerah-daerah Hanya daerah tertentu Yang bisa Suhunya mungkin 18 Ya Banyak Masih yang ya Paling dingin juga 23-24 Ya Seperti Jakarta Saya di Jakarta Ini 30-31 Siang Ya Panas memang Nah Sudah panas Macet Led ini akan terpengaruh Oleh panas itu Ngedrop Nah makanya Led bagus Tidak boleh ngedrop Led ini tidak ngedrop Saya jamin Ya Penting Ya Anda beli led Yang wattnya gede 60 watt Tapi kalau ngedrop Buat apa Ya Anda beli led Yang 40 watt Tapi kalau Panas ngedrop Buat apa Anda mendingan Beli led Yang wattnya 30 Mau panas Mau apa Tetap 30 Nah Makanya kenapa Led ini saya bilang Bagus Led ini heavy duty Led ini bisa diajak Kerja berat Ya Bisa diajak Kerja berat Jadi bisa Temperaturnya Suhu kerjanya Tinggi Makanya saya tetap Rekomendasi Tipe ini Memang ada orang yang bilang Oh apa Led ini kurang terang Masih terangan merek itu No problem Tapi intinya kita Lebih bermain Dia stabil Wattnya Ya Tidak terlalu besar Memang 30 Stabil Tapi lifetime Juga panjang Ya Banyak led di luaran yang Lifetimenya pendek Jujur Terus terang Saya ngomong apa adanya Banyak Ya Memang ada garansi Cuman Garansi itu bukan Jaminan Anda juga Kenapa Karena banyak seller nakal Ya Banyak seller nakal Terus terang Nanti giliran Anda Mau komplain Barangnya tidak ada Dia bilang Barangnya sudah Diskontinue Segala macem Saya Juragan Lampu Jungki Wenas Sudah 16 tahun Bermain Lampu Saya sangat Concern Ya Saya jual Satu ini Ke customer Saya harus Skip satu Untuk garansi Saya jual Satu Harus skip Satu Untuk garansi Kenapa Karena kita Mau Satu Banding satu Saya jual Satu Saya harus Skip satu Bukan kita Jual semua Stok kita Ya Kalau itu Pedagang yang Hanya mencari Untung Saya pedagang Betul Saya juga Hobi Ya Hobi Pasti Beda dengan Pedagang yang Hanya mencari Keuntungan Saya mau Istilahnya Jual barang Barang yang Bagus Karena saya Sendiri Juga Pemakai Ya Mereknya Apa Barang ini Mereknya Adalah Juragan Lampu Ya Ya Juragan Lampu Jadi Salah satu LED yang Saya rekomendasikan Adalah Tipe ini Tipe ini Memang bisa Diajak kerja Berat Ya Saya akui Kenapa Karena saya Sudah mencoba Sendiri Di meja Videonya Ada Kipasnya Kita matikan Kita nyalakan Seberat Beratnya Dia Masih Bisa Bertahan Bisa Tapi di suhu Ruangan 30 derajat Ya Jadi tanpa kipas Di suhu 30 derajat Nyala 6 jam Non-stop Tetap Stabil Nah itu Baru Namanya LED Bisa diajak Kerja berat Yang paling Gampang Itu Ya Anda Sebagai Pedagang Kalau Mau Membuktikan Barang Bagus Atau Tidak Anda Tidak Perlu Pakai Kipasnya Anda Matikan Kipasnya Anda Nyalakan 6 jam 7 jam 10 jam Watt Anda Baca Dengan Wattmeter Tidak Turun Lux Tidak Turun Itu Baru Boleh Dibilang Istimewir Ya Banyak LED Di luaran Yang Ngedrop Watt Awalnya Doang Gede Dan Banyak Banyak Pembeli Yang Terpengaruh Di Disitu Itu ya Ditunjukkan Wattnya Gede Memang Tapi Setelah Jalan 10 menit Dia Turun Kenapa Turun Karena Panas Kenapa Turun Karena Memang Drivernya Tidak Stabil Ya Dan Masih Banyak Hal-hal Lain Yang Menjadi Syarat Bola Bagus Adalah Tidak Boleh Storing Ya Penting Tidak Boleh Storing Adjustable Ya Bisa Di Adjust Itu Lebih Penting Bro Ya Untuk Mencari Fokus Mengatur Fokus Membentuk Cut Off Ya Cukup Saya rasa Reviewnya Jadi Ini Salah Satu LED Yang Kita Jual Dari Juragan Lampu Yang Terbaik Ya Kita Juga Mencari Bahan Bahan LED Ya Seperti Itu Review Kita Uji Coba Bagus Kita Akan Launching Oke Cukup Reviewnya Terima Kasih Oke Kita Lanjut Ya Ini Orderan Yang Masuk Lagi Seperti Saya Bilang Tadi Pagi Saya Masih Menunggu Beberapa Order Yang Belum Masuk Dan Ini Sudah Di Transfer Ini Adalah Bola Di order Untuk Honda CRV Gen 3 Adalah Tipe H1 Bola H1 Ini Paling Terang Bro Tapi Anda Harus Berhati Hati Masang CRV Saya Akui Masang CRV Susah Susah Bukan Karena Tempat Sempit Itu Aja Tempat Sempit Ruangan Mesin Sempit Tangan Tidak Bisa Masuk Dengan Leluasa Ya Buat Anda Yang Mau Masang Jangan Lupa Ininya Dilepas Nah Masang Ininya Itu Yang Agak Susah Ya Jadi Masang Ini Susah Karena Anda Mesti Ngobok Begitu Dan Hati Hati Ini Bisa Jatuh Jatuh Hilang Saya Tidak Mempunyai Stok Jadi Bagaimana Caranya Supaya Aman Anda Cari Benang Jahit Anda Cari Benang Sepatu Benang Layangan Benang Pancing Pokoknya Benang Mau Benang Karung Mau Benang Apa Pokoknya Benang Anda Ikat Ini Dengan Benang Anda Libetkan Dimana Di Tangan Anda Atau Di Bagian Bodi Mobil Anda Anda Ikat Jadi Misalnya Kalau Ini Jatuh Masih Bisa Terselamatkan Karena Saya Sudah Pernah Orang Yang Sudah Beli Di WA Saya Pak Ada Jual Ininya Aja Waduh Saya Bila Tidak Ada Akhirnya Mau Nggak Mau Dia Bongkar Mesin Dicari Kekolong Sampai Jongkok Akhirnya Dapat Jadi Jangan Sampai Mencari Kerjaan Seperti Itu Caranya Pake Benang Anda Harus Masukkan Ini Knock Ini Ada Dua Harus Masuk Dengan Benar Sudah Masuk Dengan Benar Baru Diklip Baru Diklip Baru Bola Masuk Selesai Ya Contoh Dudukan H1 Adalah Seperti Ini Saya Akan Deskripsikan Saja Dudukan H1 Adalah Seperti Ini Dia Ada Knock Ada Dua Buah Lobang Ini Lobang Ini Masuk Dengan Benar Jangan Sampai Terbalik Kalau Begini Adalah Salah Lobang Itu Harus Masuk Dengan Benar LED Ini Ada Knock Jadi Makanya Lobang 2 Knock Itu Pentil Pentil Masuk Dengan Benar Pentil Tidak Masuk Dengan Benar Artinya Tidak Duduk Dengan Benar Artinya Salah Harus Duduk Dengan Benar Anda Harus Intip Dengan Bantuan Handphone Difoto Atau Divideokan Supaya Lihat Knock Sudah Benar Belum Duduk Ya Ya Seperti Itu Nah Kalau Knock Sudah Duduk Dengan Benar Sudah Diklip Nah Tinggal Lihat Masuk Selesai Gampang Sebenarnya Masangnya Gampang Kita Ngomong Berbicara Gampang Tetapi Karena Tempatnya Sempit Itu Yang Susah Nah Kalau Anda Rajin Anda Buka Bampernya Headlamp Anda Turunin Itu Lebih Gampang Kerjain Karena Ruangan Mesin Yang Sempit Jadi Susah Kita Untuk Pengerjanya Ya Kalau Ini Sudah Masuk Dengan Benar Sudah Pasang Tinggal Soket Ini Tinggal Sambungkan Saja Ke Soket Aslinya Positif Dan Negatif Dia Akan Langsung Nyala Itu Aja Simple Cuman Proses Pemasangannya Itu Yang Memakan Waktu Lama Karena Tempatnya Sempit Ada Yang Bertanya Merknya Apa Merknya Adalah Juragan Lampu Ya Bola Meled H1 Ini Paling Terang Bro Ya 30W Paling Terang Bro Ini Ya 32W Terbaca Di Wattmeter Saya Jadi Kita Sebutnya 30W Saja Paling Terang Belum Ada Yang Mengalahkan Lebih Terang Daripada Ini Ya Dia Juga Stabil Tidak Ngedrop Adjustable Dia Bisa Di Adjust Maju Mundur Ya Bukan Putar Karena H1 Tidak Bisa Diputar Maju Mundur Pasti Bayangan Gelap Juga Kecil Tidak Terlalu Gelap Dan Tidak Terlalu Besar Kita Cek Bayangan Gelap Bulam Ini Stabil Bro Tidak Ngedrop Bayangan Gelap Kecil Tidak Terlalu Gelap Dan Tidak Terlalu Besar Tidak Storing Dijamin Pendinginan Dia Double Cooper Kipas Ada Hitsink Ini Sudah Dirajut Oleh Nilon Sehingga Tinggal Colok Tutup Cover Headlamp Bisa Dipasang Dengan Sempurna Dengan Baik Tidak Pakai Driver Driver Insight Jadi Tinggal Colok Soket Nyala Jadi Anda Tidak Perlu Ngumpetin Driver Sebenarnya Masangnya Simple Cuma Prosesnya Agak Susah Susah Kenapa Karena Tempatnya Di Mobil Honda Itu Sempit Tangan Tidak Bisa Masuk Ngobok Itu Doang Tapi Kalau Anda Sudah Berhasil Anda Sudah Berhasil Masang Ini Sudah Enak Karena Anda Harus Memasang Posisi Tempat Sempit Takut Jatuh Terus Anda Harus Clip Kalau Ini Sudah Masuk Dengan Benar Diclip Tinggal Pasang LED Tinggal Dorong Mentok Selesai Tinggal Colok Soket Kesekun Aslinya Sudah Tinggal Tutup Lagi Nyala Seperti Itu Simple Cuma Praktek Berat Saya Akui Kenapa Karena Saya Pernah Masang Takut Jatuh Jadi Supaya Anda Tidak Takut Jatuh Jatuh Harus Ikat Benang Benang Karung Benang Jahit Sepatu Benang Jahit Benang Layangan Benang Pancing Benang Yang Kalau Jatuh Bisa Ngegantung Oke Double Cooper PCB Ini Light Paling Terang Tipe H1 Saya Belum Menemukan Yang Lebih Terang Daripada Dia 5500 Kelvin 30 Watt Saya Bilang Tapi Terbaca Di Wattmeter Adalah 32 Ya Mereknya Adalah Juragan Lampu Untuk Honda CRV Gen 3 Ya Tipe H1 Mobil-mobil Yang Pakai H1 Seperti Sifrolet Itu Ada Pakai H1 Sifrolet LTZ Sifrolet Truck Honda CRV Honda Stream BMW E36 Anda Boleh Beli Order Tipe Ini H1 Paling Terang Oke Cukup Review-nya Terima Kasih Terima Terima Terima